Hai assalamualaikum semuanya welcome back to my channel and welcome to my channel buat kalian yang baru-baru gabung di channel YouTube aku Oke guys jadi kali ini aku mau ngasih tips lagi ke kalian sesuai judul disini aku mau ngasih tips bagaimana cara menghilangkan jerawat bekas jerawat dan mencegah timbulnya jerawat baru guys nah kebetulan aku lagi ada jerawat juga guys sebenarnya ini tuh banyak banget bintik-bintik yang mau jadi jerawat gitu so apa aja tipsnya kita langsung lihat bareng-bareng Oke guys yang pertama disini aku mau pakai kentang nah kentang itu selain bisa untuk menghilangkan jerawat dan juga bekas jerawat jerawat kentang juga mengandung vitamin dan juga mineral yang bagus banget untuk menyembuhkan kulit dan juga menghilangkan flag hitam yang ada di kulit wajah kita guys caranya kalian bisa potong iris tipis-tipis ya si kentangnya lalu kalian tempelkan di area wajah kalian yang berjerawat atau enggak yang ada bekas jerawatnya kalian simpan selama 10 menit lalu kalian bisa bilas dengan air bersih lagi guys bisa pakai air hangat atau enggak air biasa juga nggak papa buat aturan pakainya kalian bisa pakai minggu 3-4 kali pemakaian guys pokoknya sampai wajah kalian benar-benar bersih kembali guys kita langsung aja nah guys kalian pastikan wajah kalian bersihkan dulu dari sisa-sisa make up yang menempel disini aku pakai Garnier michelal cleansing water yang warna pink sebenarnya pakai yang apa aja boleh pokoknya yang bisa mengangkat makeup makeup yang ada di wajah kalian kalian bersihin dulu makeupnya sampai benar-benar bersih setelah dibersihkan lalu kalian bisa langsung cuci muka kalian pakai facial wash atau enggak pakai foam atau scrub juga bisa ya nih kalian benar-benar bersihin muka kalian setelah bersih kalian langsung aplikasikan si maskernya guys oke setelah bersih kalian bisa ambil kentangnya yang udah diris-iris terus kalian bisa tempel di area-area wajah kalian yang berjerawat sebenarnya ini tuh bisa ditempel di seluruh wajah ya biar kalian jadi masker gitu pokoknya tempel-tempelin aja setelah ditempel-tempel kalian diamkan selama 10 menit pokoknya gini lah ya caranya diamkan selama 10 menit setelah itu kalian bilas pakai air bersih oke guys buat yang kedua disini aku pakai mentimun nah si mentimun ini tuh bagus juga untuk menghilangkan jerawat serta bekas jerawat yang ada di kulit wajah kita guys karena mentimun juga mengandung vitamin A vitamin C serta magnesium yang bagus untuk perawatan kulit wajah kita dan juga bisa menghidrasi kulit wajah kita guys buat cara pemakaiannya itu hampir sama kayak si kentang tadi guys kalian potong tipis timunnya lalu kalian simpan di area wajah kalian yang berjerawat atau nggak bisa di seluruh wajah kalian biar sekalian jadi masker kalian tunggu selama 30 menit ini tuh emang agak lama tapi kerasanya di kulit wajah tuh bener-bener seger dan juga dingin banget guys pokoknya top bgt lah kalian bisa pakai seminggu 3-4 kali pemakaian guys kita langsung coba ya nih kalian tempel gini-gini aja atau nggak kalau kalian males buat maskeran kalian bisa tempel di area wajah kalian yang berjerawat aja gitu dimana gitu di pipi atau dimana udah satu atau dua gitu gampang banget sih guys pokoknya emang top dari dulu masker timun ini guys mentimun emang top oke guys nah kayak gini contohnya kalian diamkan sama 30 menit pokoknya lalu kalian bilas pakai air bersih selamat mencoba nah guys buat dua cara tadi kalian bisa praktekan sambil tiduran karena kalau sambil duduk atau berdiri itu susah banget buat nempelin si maskernya guys buat yang ketiga disini aku pakai madu murni guys kenapa aku pakai madu murni madu ini tuh selain untuk menghilangkan jerawat dan juga bekas jerawat banyak banget manfaatnya apalagi untuk kulit wajah kita guys salah satunya madu ini tuh mengandung antibiotik yang mampu mencegah infeksi radang pada jerawat guys pokoknya pop banget lah kita langsung coba oke guys kita langsung mulai aja cara pemakaiannya itu gampang banget kalian bisa pakai madu ini tuh gak usah dicampur pakai apa-apa lagi cukup kalian ambil madu terus kalian tempel-tempel di area bekas jerawat kalian atau di jerawat kalian setelah ditempel-tempel kalian tunggu mana ya nih tunggu sampai si madunya tuh bener-bener kering setelah kering kalian bisa bilas dengan air hangat guys buat aturan pakainya kalian bisa pakai seminggu 4-3 kali kebalik ya 3-4 kali dalam satu minggu guys dan selamat mencoba nih tunggu sampai bener-bener kering ya sampai meresap sempurna nah guys kalau kalian gak mau ribet dengan tiga cara tadi kalian bisa pakai masker organik masker instan kayak gini aku tuh biasa pakai masker dari leagloria ini tuh yang green tea clay manfaatnya tuh bagus banget kalian bisa lihat di belakangnya ini tuh bisa menghilangkan jerawat bekas jerawat dan mencegah tumbuhnya aja jerawat baru guys nih buat cara pemakaiannya kita langsung aja ya guys sebenarnya buat cara pemakaiannya udah ada di bungkus si leagloria ini lengkap banget cara pemakaiannya tuh manfaatnya juga tapi kita langsung coba aja kita buka dulu maskernya kalian ambil wadahnya disini aku pakenya sedikit aja pakai cuma satu sendok teh karena si isinya tuh banyak banget isinya tuh sekitar 20 gram jadi bisa dipakai 3-4 kali pemakaian lalu kalian bisa pakai air biasa air mawar atau enggak air lemon sini aku pakai air mawar nih cuman packagingnya ini udah rusak aja itu air mawar ya guys ya air mawarnya seberapa gitu ya eh apa bandingan-bandingan kalian bisa tambahkan air mawarnya tuh secukupnya aja kalian bisa kira-kira jangan terlalu encer jangan juga terlalu mengental pokoknya di sesuaikan ajalah kalian aduk sampai rata terus setelah ini kalian bisa langsung aplikasiin ke kulit wajah kalian bismillahirrohmanirrohim kita langsung pakai guys aduh enak banget guys nyes adem banget pasti pakenya dan aromanya tuh wangi banget bikin relax banget kalian pakai secara merata setelah ini kalian simpan selama 10-15 menit pokoknya si maskernya sampai kering dan kalian bisa langsung bilas deh buat bilasnya kalian bisa bilas pakai air dingin aja kalau mau pakai air hangat juga bisa sih cuman aku biasanya pakai air dingin setelah merata buat aturan pakai nya ini bisa dipakai seminggu 2-3 kali pemakaian setelah merata kayak gini kita simpan deh oke guys ini dia maskernya udah kering kita langsung bilas deh oke guys ini dia aku udah bilas dan hasilnya kayak gini ini tuh seger banget pas dipakai dan bikin wajah kita tuh cerah seketika guys tuh kalian bisa lihat sendiri itu dia tadi beberapa tips cara menghilangkan bekas jerawat semoga kalian suka dan juga semoga bermanfaat banget buat kalian and thanks for watching see on my next video terimakasih banyak assalamualaikum semuanya bye 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 bye